Hai tanya-tanya Oh ya tapi luar biasa Pak luar biasa Pak setelah saya tukar itu tapi tapi dari mana Pak dapat 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 apa mendorong Pak kita kembali kepada fondasi ekoromi tahun 1978 kita mengadai 4 krisis financial crisis banking krisis currency krisis and political krisis sekarang tidak ada satupun saya sebagai bank yang tidak melihat orang di pus itu dari dorang simpan rupiah jadi dolar tidak ada 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 terjadi hari ini adalah eksternal faktor kita tidak menguntungkan Pak Jokowi ya dengan trade war ini slowdown emet apa China market slowdown semua China punya bursa Pak sudah hilang 30% jauh lebih dasyat dari Indonesia kita mungkin cuma 5% dan sudah muak 30% dan mereka harus pertahankan kalau tidak banking krisis yang terjadi sistem tersengah terjadi dengan dia divisi yen kita kena imbasnya karena barangnya menjadi murah dan kompetisi kita kita juga mengalami deflasi it is good balance lalu berapa bank asing genit kita main-main tapi tidak ada orang-orang yang main tidak ada orang yang apa mengumpulkan rupiah untuk beli dolar di transfer keluarga ini tidak terjadi Pak Jokowi Bapak perlu tahu ada suatu prestasi yang terbesar dalam sejarah Republik ini adalah distribution of the nation well yaitu sila kelima dari pantasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini yang beliau punya prestasi yang paling besar yang jarak orang tersebut orang menyebut bahwa Pak Jokowi berusukan yang baik Pak Jokowi mempentingkan rakyat kecil itu baik-baik tapi ada satu yang orang lupa bahwa distribution of the nation well kekain negara ini dibagi rata Pak sehingga sekarang orang di Aceh menikmati orang di Papua menikmati orang di Sulawesi menikmati orang di Kalimantan menikmati ini sila kelima dari pantasila Pak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia this is the biggest prestasi Pak Jokowi ekonomi kita Bapak pikir waktu Pak SBI harga bagu-bagu paling ini tidak dikenakan pajak Pak baru Pak Jokowi mau kena pajak harganya menyelungkap jadi kita tidak kurang beruntung dalam sana ya